Wanginya bayi banget Ya wanginya bayi gitu guys pokoknya Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Ketemu lagi dengan aku Siska, Fika Bari Apa-apa ya, apa ya, apa ya toh Jadi di video kali ini aku mau kasih rekomendasi parfum lagi Ini parfum aku yakin banget Belum banyak yang denger atau tau Padahal guys, ini parfum wajib banget untuk ditengok Selain harganya super terjangkau Kalian akan dapetin parfum yang mewah banget Dari packagingnya, kemasannya Terus wanginya ini juga mewah-mewah banget Wanginya tuh ada mirip-mirip sama parfum-parfum high-end Terus satu lagi, dia itu udah BPOM Udah BPOM Makanya aku excited banget untuk ngenalin parfum ini ke kalian Soalnya aku pengen lebih banyak orang tau tentang parfum ini Karena berkualitas banget Bahkan di matahari juga ada guys Tapi memang yang sering banget diskon itu di online Botolnya itu pun buat dipajang Kelihatan mewah banget Jadi kali ini aku mau review parfum dari Vermena Ini udah BPOM dan ada sertifikasi halal MUI juga Seri Young & Realnya ada tujuh varian Disini botolnya bagus banget guys Untuk ketahanannya langsung aku spill aja ya Ini tuh di baju bisa tahan sampai delapan jam Aku juga akan review ceramic serisnya ada tiga varian Botolnya juga bagus banget Pastel gitu warnanya Nah langsung aja ya aku mau bahas untuk yang Florencia Ini udah aku spray semuanya di tisu Dari kemarin guys, dari kemarin pagi Ini aku bikin video udah agak siang Dan di tisu ini masih wangi banget Untuk yang Florencia ini dia tuh arah-arahnya ke wangi oriental dan juga voucher Jadi voucher tuh wangi-wangi yang kayak rumput basah Kayak wangi hutan gitu Pokoknya kesegaran yang kayak gitulah ya guys Dan ada kayak aroma woody-nya juga Nah ini tuh langsung ingetin sama wanginya YSL Libre Jadi ini tuh pertama di spray dibuka dengan wangi lavender Terus mandarin orange yang bikin wanginya tuh juga jadi lebih ya tadi oriental ya Sampai ke tengah sampai ke dry down Wangi lavender-nya itu masih ada terus Tapi di tengah-tengahnya itu mulai kecium wangi-wangi jasmine Di base-nya itu ada Madagascar Vanilla Jadi ini memang didominasi wangi-wangi lavender plus vanilla ya Kalau menurut aku tipe wangi YSL Libre itu Menurut aku ini dupe dari YSL Libre yang oke banget Jadi kalau kalian cari dupe YSL Libre yang memang memiliki kesan wanginya itu halus Walaupun nge-dupe tapi gak kecium murahan Gak kecium kasar Pokoknya yang masih high quality lah ya Itu kalian bisa cobain ini Verbena ini ya Florencia Menurut aku ini dupe yang ketahanannya itu paling bagus Di antara YSL Libre yang lain yang pernah aku cobain guys Dan ini wanginya tuh kalau ibarat buah ya Sarinya itu kecium banget dari awal Jadi gak cuman kayak aroma alkohol doang gitu Parfum ini juga unisex bisa dipake cowok maupun cewek Untuk ke kantor ini oke banget juga guys Lebih ke formal-formal gitu sih menurut aku ya Ini cocoknya Yang selanjutnya Snow Drop Ini juga aku udah pake buat pergi seharian Udah aku spray di tisu juga Ia mengingatkan sama wanginya Giorgio Armani yang My Way Menurut aku juga ini dupe Armani My Way yang paling mendekati wanginya Kayak semirip itu gitu loh guys Dan lagi-lagi ini wanginya tuh kecium halus banget Jadi yang aku notice kalau di parfum-parfum lain yang pernah aku temuin Yang ada arah-arah mau mirip ke Giorgio Armani My Way Mereka itu kecium wangi permennya doang Tapi untuk jasminnya yang seharusnya ada Itu tuh gak ada Sedangkan di parfum Verbena ini Snow Drop Aku tuh bisa ngecium wangi jasminnya juga Beneran sama kayak di Giorgio Armani My Way Jadi ini tuh kayak wangi permen Kayak wangi bubble gum gitu Wangi manis Juga jasminnya itu cukup kentara Wanginya cukup keluar gitu loh guys Jadi perpaduan yang emang unik banget Dan My Way ini lagi nge-hype juga ya Terus disini tuh juga ada wangi tube rose Wangi sedap malam Dan Madagaskar vanilla juga Lalu ada wangi emas Yaitu white emas disini So wangi yang Snow Drop ini dia wangi creamy White floral Vanilanya gak kayak yang vanilla-vanilla Apa ya kayak coklat gitu Tapi dia lebih ke wangi permen menurut aku Cocok dipake di cuaca yang dingin Karena dia tipe wanginya itu manis dan agak creamy gitu Selanjutnya yang gorgeous Warna pink Wanginya enak banget Ini wangi mawar Ini wangi yang feminine banget Terus ini tuh juga kayak ada wangi lotion Wangi creamy gitu Tapi wanginya tuh apa ya Lembut Dan anggun banget Jadi ini wangi rose dipaduin dengan wangi fruity juga disini Kayak ada wangi buah berriesnya gitu guys Ini unik wanginya Dan aku baca disini tuh ada note pink paper Jadi wanginya tuh khas banget kayak berasa wangi sabun ya Wangi pink paper itu kalau menurut aku bikin wangi suatu parfum Jadi kayak ada Sophie scent-nya Terus dia tuh ternyata inspirasi dari Issy Miyake Yang tuh disi rose and rose guys Dan menurut aku belum banyak ya Jupe dari parfumnya Issy Miyake yang rose and rose ini Ini wanginya asli enak banget guys Rose yang enak banget Kalau kalian pecinta mawar Mawarnya itu Ada sisi modernnya Terus kayak ada wangi sabun tadi aku bilang Dan yang cocok dipake siang maupun malem Ini wajib banget sih kalian punya Terus yang mewah lah ya yang jelas Selanjutnya ocean rust Duh boxnya tuh guys bagus banget Iya kan desainnya tuh aku suka banget Motif-motifnya Terus warnanya Nah kalau ini Dia tuh kayak wangi Ini manis floral Aku agak-agak asing sih sama wanginya Ini wanginya agak klasik Wangi bebungaan yang klasik gitu Manis Wanginya tuh seger Ini kayak wangi apel Ini kayak wangi apel Terus wangi yang ozonik gitu Wangi peach juga Dan ada wangi maskinya Ini tuh kayak pengharum ruangan Aku pernah nyum pengharum ruangan Yang wanginya kayak gini Tapi di aku ini tuh wanginya masih lembut ya Bukan bener-bener kayak pengharum ruangan Yang nusuk banget di hidung gitu Enggak Tapi ya itu Somehow wanginya tuh ngingetin aku Sama pengharum ruangan Yang wangi floral manis Terus ada kesan klasiknya gitu Dan aku kayak nyum wangi-wangi susu gitu guys Disini Menurut aku ini wanginya tuh Masuk ke wangi yang Remaja juga Dan aku baca Dia itu ada Dupe dari Parfumnya Nagita Slavina Yang udah discontinue Cuman aku sendiri Belum pernah nyum wanginya Parfum Nagita Slavina Yang pernah diluncurkan Tapi memang sekarang udah gak ada itu Aku belum pernah cobain Makanya aku gak bisa bandingin Yang bisa aku deskripsiin sih Wanginya kayak gitu Kayak wanginya bunga Bunga Terus ada apelnya Ada wangi susunya juga Wangi creamy gitu ya Dan ada wangi peach-nya juga Tapi ini lebih ke manis Wangi floral Fruity Manis gitu Oke kita ke varian lain dulu Miss World Dia tuh wangi rus Terus woodinya juga Ngecium banget disini Wangi kayu-kayuan yang basah gitu Itu dia Inspirasi dari Delina Demarly Wangi yang cocok untuk Segala aktivitas Menurut aku Feminine Dan kayak eksklusif Banget Terus disini tuh Memang ada buah lecinya Tapi menurut aku Ini bukan wangi yang Asem banget Ini wangi yang kayak balance gitu ya Antar notes-nya tuh Balance banget Di Miss World-nya Verbena ini Yap aku tau juga Bahwa udah banyak Parfum-parfum yang nge-dupe Yang inspirasi dari Delina ya Akhir-akhir ini memang Udah ada beberapa Tapi menurut aku Si Miss World-nya Verbena ini Adalah yang Paling balance Yang notes-nya itu Kayak pas semuanya Komposisi notes-nya Ini cocok banget Untuk temen-temen Yang gak suka Wangi manis Jadi Lebih ke wangi seger Aku suka banget Pakai ini untuk siang juga Menurut aku Ini salah satu varian Dari Verbena Yang paling cocok Untuk siang-siang Lalu lanjut Ke yang Secret Noir Ini aku yakin Bakalan banyak Yang suka Jadi ini tuh Inspirasi dari YSL Black Opium Kemarin siapa Yang nanya Dup-nya YSL Black Opium Yang tahan lama Terus Wanginya Tebel Wanginya kuat Nih Jawabannya guys Ini juga Dup-nya YSL Black Opium Paling sempurna ya So far Bener-bener Ngalusin banget gitu Itu kayak wangi Kopi hitam Black Opium Tapi bukan yang Terlalu pahit juga Tapi bukan yang Terlalu manis banget Kayak kebanyakan gula Itu enggak Ini beneran pas gitu ya Wangi-wangi kopinya Disini Terus Orange Blossom Juga disini Nambah wanginya tuh Jadi ada Segernya juga Selain dia Memang tipe wangi gomong Kalau ini Jangan ditanya ya Dia tuh Jelas cocok banget Untuk acara malam Terus wanginya tuh Karena ada romantisnya juga Ya ada kayak Wangi Dewasanya juga So ini cocok Buat kekondangan Buat ngedate Satu varian lagi Yang terakhir Dari Young and Real Serinya Verbena Ini Buck Karutz Jadi udah ngerti ya Pasti Ini dupe-nya dari apa Ini tuh dupe-nya Buck Karutz Nah tapi Menurut aku guys Ini tuh wanginya Enggak yang Mirip banget Sama Buck Karutz Ini wanginya Malah kayaknya Ada mirip-miripnya gitu Deket-deket wanginya Sama Young Miss World Woodenya itu juga Lebih kecium Tapi ya memang Bener dia tuh Ada arah ke Buck Karutz Cuman disini Di hidung aku Woodenya lebih keluar Ini wangi yang Strong Wangi yang Cocok buat acara-acara Penting Untuk kalian Ke pesta Tentunya Terus untuk Meeting Ini juga cocok Nah sebelum aku Masuk ke varian Yang Ceramic Aku mau kasih tau Dulu ke kalian Yang paling aku Favoritkan Dari Young and Real Serisnya Itu yang mana Sebenernya semuanya tuh Enak-enak banget Semua dari awal Spray udah enak banget Gak ada yang Nusuk Gak ada yang Wanginya kecium kasar Atau sintetik banget Itu gak ada Jadi ini tinggal Ke masalah selera aja Kalian suka Wangi yang kayak gimana Nah jadi yang pertama Aku tuh suka banget Sama yang Mirip sama Issey Miyake Tadi Yang gorgeous Guys Gorgeous ini Aku love banget Ini wangi mawar Yang memang Aku suka banget Apalagi Aku masih jarang banget Ya nemu Jupe dari Issey Miyake Yang rose and rose Gitu Juga aku memang Suka banget Sama wangi mawar Wangi rose Terus wangi lain Yang aku suka banget Juga ini Snowdrop Yang dupenya Giorgio Armani My Way Karena selain wangi Permen ini juga disini Seperti aku bilang tadi Jasmine-nya Kerasa banget gitu Ini ujung-ujungnya Aku bilang semua Favorit aku ya Karena memang Bingung banget Terus satu lagi nih ya Yang menurut aku juga Wajib banget Kalian check out Shopee Adalah Miss World Karena ini wangi yang seger banget Wangi yang fresh banget Dan Woodenya tuh Woody yang Elegant banget gitu loh Yang mirip Delina de Marley tadi Dengan parfum yang super terjangkau Ini kalian bisa dapetin Wangi yang kayak Parfum 4 jutaan Bayangin guys Terus sekarang aku bahas Yang ceramiknya Ini juga botolnya Bagus banget Kayak pastel-pastel gitu Warnanya Ya kan Nih aku bahas yang Radian dulu Ini Wangi yang ceria Wangi yang remaja juga Kayak wangi peach guys Kayak wangi buah peach Yang manis gitu Cocok banget untuk Anak-anak sekolah juga Walaupun orang dewasa Juga bisa pake Dia wangi manisnya tuh Bukan yang bikin pusing Bukan yang nusuk Enek gitu Enggak Wanginya masih ada Seger-segernya Terus yang First Love Ini aku suka banget Ini kayak wangi baby Kayak wangi Ada powder-nya Terus ada kayak Kolon gitu Wangi-wangi fresh Habis mandi Banget Ya wangi bayi Gitu guys Pokoknya Tuh kan bener Tertulis disini Itu wangi Wanginya Constant Notes Adalah Gentle Baby Kolon Wanginya bayi Banget Tentunya ini cocok Buat sehari-hari juga Wanginya tuh ringan Tapi menyegarkan Terus yang terakhir Dari varian Ceramiknya Adalah Admire Ini warnanya Bagus banget Aku suka banget Sama warna-warna Kayak gini Oke yang Admire ini Wanginya tuh Agak ada kemiripan Sama yang Ocean Rust Tadi ya Menurut aku Ya ini tuh Ada kemiripan guys Wangi berbungaan Dan bener kan Di notes-nya itu Ada wangi Apple Serta peach Ada ozoniknya juga Kayak ini tuh Versi Apa ya Versi Beda bentuk aja Sama yang Ocean Rust Tadi Menurut aku Bentar Tapi ada bedanya sih Ini lebih Kerasa ringan Lebih ringan sedikit Dari yang Ocean Rust Kalau misalnya Disuruh milih Antara dua ini Aku sih Cenderung memang Lebih milih Ke admire Karena dia terasa Di hidung aku tuh Lebih ringan Lebih Lebih Lembut lagi Gitu ya Dari Ocean Rust Walaupun yang Ocean Rust ini Ini juga wanginya Tahan lama Wangi yang Enak gitu Tapi Ya itu Kalau disuruh milih Aku suka Yang admire Karena Karena Komposisinya tuh Mungkin ada yang Dikurangin ya Disini Yang jelas Varian yang wajib Banget punya Dari ceramiknya Buat aku adalah Si First Love ini Karena enak banget Wangi bayi Terus yang jelas Ini Buat di koleksi Cakep banget Botolnya Warnanya itu loh Bagus banget Ya kan So ya Ini tadi review Dari aku Buat parfum-parfum Parfum-parfum Dari Verbena Parfum Bepom Dan halal ini Sudah ada Sertifikasi halal Ya dari MUI Jadi ini parfum Yang wajib banget Kalian tengok Kalau kalian cari Wangi-wangi Inspirasi dari Parfum-parfum Mahal Yang memang Ini berkualitas Yang kecium Halus Yang performa Dan juga Kualitasnya Bagus banget Nah mumpung Ini juga Kayaknya lagi Diskon Kalian bisa cek Link di Description box Aku Bisa langsung Menuju ke Shop-nya Oke semoga Review-nya kalian suka Semoga bermanfaat Jangan lupa Untuk like Terus komen Share Subscribe Dan setelah subscribe Nyalain lonceng Notifikasinya Supaya gak ketinggalan Video-video aku yang lain Thank you so much for watching And see you on the next video Bye-bye Bye